musik 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 depan gue ada R15 Fitri udah hedon banget barang yang punya halo teman-teman semua apa kabar bro? lagi kerja aja sih eh gue mau review motor lo boleh ini gila sih kevlar iya kevlar motif apa? motif twill ya? tuill biasa ini lo abis berapa nih? kalau perkiraan total sih sekitar 5 jutaan sih 5 juta ya? iya hampir full cuma bodi halusnya doang bodi halus lo repan? iya repan, biru aslinya warna? biru silver cuma ini biru dibedain lah teman banget langsung aja nih gue sepil di bagian hand grip menggunakan? hand grip pakai ariete harga 300 ribu lengket sih enak megangnya juga enak pro guard itu harga 250 dari ini apa namanya? tanggerang beli di tanggerang untuk master rem? master rem pakai rcb s1 harga 9,5 enak parah rcb harga juga parah 9,5 sampai sejuta sih segitu pasaran tabungnya? tabung pakai light tech harga? harga sejuta 150 ada bracketnya ya? ada bracketnya ya? ada bracketnya pakai WR3 harga? harga 150 tuh buat teman-teman tuh kalau mau pakai variasi lain tabungnya bisa banget nih bisa untuk ini standar ya? standar masih standar preload pake semacam model Bipro sih dia harganya sekitar 170 an semacam Bipro jadi kayak VnD kalau gak salah iya maksudnya oh VnD iya kayak semacam VnD tapi banyak dijual juga sih menurut lu gimana? fungsional gak? buat look sih oke sih cuma fungsional kayaknya buat tampilan doang gak bisa di setting-setting sih gak bisa ganteng banget ganteng banget kayak si motor gue yang setelah disiucok oke di bagian kiri nih kiri pake apa nih? kopling kiri pake Akosato harga? 2,1 2,1 aduh gimana? anak? tuh enteng parah iduh gila kayak kagak pake motor pakai kelingking gak bisa pakai kelingking satu jari setelannya dimana sih Akosato? setelannya sih di bawah sih kalau aku setelah mah gak di atas ya? paling di atas buat setting jauh jarak nih lain sih setting di bawah setting di bawah ganteng banget hehehe sama lu temanya item biru ya? iya temanya sih item biru konsepnya oke kita masuk ke Taming nih Taming pake apa nih? Taming pake model apa ya? MRA kalo gak salah oke harga? harga sekitar 85 ribuan beli di Mr.Motoshop 58 teman mini nah ini untuk RNG nya RNG nya RNG enggak beli di Sope sekitar 85an siap nah ini buat robot-robotan iya manis hehehe sesuai tema untuk lampu ada yang lubah? lampu gak ada sih standar oke kita masuk ke bagian kaki sini kaki wah hehehe tabungnya ini tabung ori ya? tabungnya pake apa? ori ori masih ori tabungnya tabung itu masih standar semua sih kaki gila ini kefar spakur apa nih? sekitar 500-5 setengah sih masih kaki-kaki caliper masih standar sih kaki-kaki standar naselang rem? pake TDR DIST 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 repaint hitam oke pake ban apa nih? jeneos 62 tipe RS tapi yang road sport ukuran? 120 per 70 gimana buat umur sih? enak gak? kalo awal-awal sih enak cuma kalo jelang udah lumayan lama licin sih tahun licin ya? kurang ini sih kurang worth it sih kurang recommend ya? kurang recommend oke untuk ini ini apa namanya? sand tempel biasa sih sand tempel biasa ya? gocap oke gila dia kayak under call ini berapa nih under call? under call kena 6 setengahan 6 setengah? iya kanan kiri gila cakep 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 gue jadi inget si Ahmad nih kalo full cover begini kenal gak lo? Ahmad Maghrib iya kenal temen gue juga bang oh temen lo ya? salam dari bang Mathius siap siap oke lanjut di bagian sini maka WRE kapan nih? gp6k2 oke gimana nih? enak sih bacotnya? gak terlalu gak apa gak terlalu bacot banget cuman tenaga dapet WRE header nya berapa? header pake pro liner bawaan pro liner kebanyakan kebanyakan atasnya WRE atasnya WRE itu untuk underbone bi pro bi pro ori gila harganya berapa nih? 1,2 gimana nih? enak enak? enak parah pake bi pro nah ini lu begini ya pasang bracket ya? bracket pake ini custom atau beli? itu ini bawaan dari bi pro nya langsung sih paling ini iya ini pake pita biar manis biru hehehe boleh boleh gila 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 adem ya tapi rada bacot iya kalau ditarik iya kalau ditarik kalau ditarik ya gitu lanjutnya di bagian ini berapaan? itu kemarin sekitar sejutaan sih sejuta? kanan kiri apa? kanan kiri? murah ya? iya segituan di Andromeda Carbon Custom ini di stikernya iya ada stiker ya Andromeda masuk promo oke untuk Hager Hager itu bawaan ori cuma di carbon iya lu carbon habis berapa? habis 300an murah tapi lumayan ya manis-manis gitu pemanis jaluk 50ribuan jaluk selebihnya oriannya guys nah lucu nih kevlar juga lu terislasi dari Ahmad apa gimana sih? enggak emang pengen dari pertama tuh iseng-iseng doang kan? pengen carbon ya lama-lama asik nih yaudah jadi ah carbon semuanya untuk lampu ada yang lu ganti? lampu ini pake gpa sih oke harga? harga 400an running gak? running sih ini 3 in 1 oh boleh dong nyalain temanya 3 in 1 siap 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 ini setel udah 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 untuk di bagian kiri nah nih ini nih oh ini sambungan ya? tetep rantai ya? iya berapa anak? ini sekitar 200an untuk gear menggunakan triple S? gear nya triple S cuma rantai nya TK racing yang o-ring ukuran berapa nih? ukuran depannya standar belakangnya 47 oke standarnya dari belakangnya 14 atau 15? 15 standar ya 15 standar oke halo guys balik lagi di Scoot Bre Scoot Bre gini tangan lagi? oh gini scoot bre dengan temen gua? Satria eh kita lagi gimana sih nih? di Lakone oke Lakone di Condet Jakarta Timur di Reretan nih? Reretan 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 1 oke dan ini tempatnya paling ujung? iya ujung nih nyaman buat nongrongan anak motor bisa banget ya kemari dan dia memproduksi ini loh ini buat bodi halus ini buat bodi kasar cakep gak jadi lu gak sama kayak menjerna-menjerna tuh iya iya dengan harga yang mahal ya kan bener boleh boleh mas langsung aja masuk dan ini dengan mas siapa? Dimas hahaha iklan dan dia menyediakan minuman ini ya guys mas Dimas boleh dispil gak? ini apa sih? ada red velvet red velvet ada apa namanya? lemon tea lemon tea lemon tea dan ini? dan ini leci ya? apa namanya? stroberi ini packing stroberi oh paking stroberi untuk harganya 25 ribuan ya? iya ini untuk harganya 25 ribuan semua kalian bisa buat langsung kesini thank you mas Dimas siap harganya 25an jadi kalian nyantai aja langsung dateng aja ya? iya asik asik minumannya murah terus cemilan-cemilannya juga murah cemilan-cemilan banyak murah banget sih dan tempatnya hook kalian daripada nongkrong di luar kan? iya disokin aja ya? enak oke kita langsung lanjut nih ke tema boleh boleh oh iya gue lupa ngasih pilih harganya ini untuk harganya 85 ribu oke ini harganya 40 ribu lupa gue ini berapa ya lupa? pokoknya kalian japri aja nanti gue kasih instagramnya kalian japri harganya yang pasti ini 85 ribu ini 40 ribu oke kita masuk ke tema motor nih ngobrolin motor ya kan? motor lo nih R15 Fitri Fitri eh owning experience nya gimana sih? kekurangan yang lebih henan R15 Fitri ini? kalau gue buat pribadi sih ya kalau dibuat harian sih emang cukup pegel sih dari apa namanya posisi riding nya cuma kalau buat eh tampilan atau apa ya kayak dibilang look ini 100 kelas 150 paling worth it sih kalau dibuat look nya kalau kayak disebut ya mogel look lah oke ya suspensi juga enak semua udah upside down lagi kalau yang V3 kalau yang V2 V2 kayaknya belum belum kekurangannya paling kayak ya pegel karena posisi riding nya agak terlalu nunduk mungkin bisa lo naikin dikit jadi buat touring enak buat touring itu doang sih untuk pakai Stang lo tadi kita belum sepil lu masih Orion atau ada? Orion masih Orion masih Orion oh iya karena kurang Orion juga ada pegel ya? Orion pegel apalagi pakai Bipro ya? bener lebih turun lebih turun lebih resi nah untuk bensin boros gak sih? bensin kalau R15 Fitri sendiri sih kalau yang masih standar ya? itu sih awet sih irit oh irit 1 banding berapa kalau lo inget 1 banding berapa ya? takeran lo deh dari rumah lo kondokopi ke ke mana? ke GW deh ke GW San Mori ya perkiraan sih gak ini banget gak boleh 1 balok ada? 1 balok? belum habis malah 1 balok belum? 1 baloknya lo itu berapa liter? kayaknya sekitar berapa ya? sekitar 1 liter lebih sih udah pernah lo pakai touring belum? udah ke Bandung nah lo ke Bandung itu sekajian berapa isi? isi kayak kemarin aja deh ke Bandung ya isi Pertamax Pertamax 110 ribu 110 sampai Bandung sih masih ada 5 batang masih 5 batang? ha? itu masih banyak dong masih banyak banget irit banget dia fullnya berapa? fullnya 11 liter gak berapa batang? sampe 6 oh 6? anjir cuma 1 balok dong 1 balok ya pak kirit banget parah dengan spek standar spek standar masih standar standarnya dia lo speedometer berapa? pernah sih 146 lah 146 lah dengan bobot gue yang segini ya ya bobot lo berapa sih beratnya? sekitar 80 lah 80 oke masih worth it sih worth it banget worth it banget standar tapi lo ada komunitas gitu gak? gak ada cuma kayak tim jatuhnya oke nama tim lo apa tuh? r15 gang r15 gang kalau buat anak-anak teman r15 yang di luar mau join gimana? boleh japri aja apa namanya? atau di r15 gang aja sih di gangnya bisa di pantau atau di follow-follow dulu siap nanti bisa DM aja siap karena gue yang megang sendiri juga oh yang megang oh lo ketuanya? adminnya aja tuh oh adminnya oke siap 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 nanti di follow aja r15 gang sama instagram lo apa namanya? instagram gue di at satria underscore aldi21 di follow nanti mas gue mau masuk mas iya kan daripada follow rider ya kan? mending punya temen ya kan? rame 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 terus yang pernah konten sama gue giselle iya Ahmad Maghrib, R15 Gang juga Ahmad viral tuh nih, gue 12 ribu Iya, Ahmad Ahmad Maghrib Pahal gue kontennya lagi di San Mori Itu pake kamera temen gue, HBS Wujat Baper Yang di Barito bukan? Iya, di Barito Kebetulan ada gue Oh, ada lo? Ada gue juga Oh, tapi kita belum kenal ya? Belum tau Itu gue pake kameranya Andre Iya, belum tau gue Pake kameranya si Wujat Baper Karena gue ngebawa kamera kan Si Andre bilang Mas, tau ada R15 Headon tuh Mau konten gak? Coba tawarin Eh, mau Si Ahmadnya Yaudah, ini pake kamera gue Yaudah Langsung gas tuh pake kameranya dia Kayak gitu Oh, ada lo ya? Ada Sebetulnya lagi San Mori juga sama dia Oh, lagi San Mori Lagi San Mori bareng Siap, siap Mohd Maghrib Berarti lo harusnya udah ketemu gue dari kapan tau ya? Iya, harusnya Belum ini Siap, siap Dan ini temen-temen gue Iya Oke Temennya Yudi ya Iya, temen Yudi Terus lo pake oli sendiri pake apa sih? Kita lanjut nih Oli sih gue Sekarang ini pake Cell Advance Ultra sih Yang abu-abu tuh Untuk harga berapa? Kalau harga sih Sekitar 110-120 Lo kalau ganti? Kadang sih Ya sebulan sekali lah Sebulan sekali Oke Tapi Worth Maksud lo? Worth it sih Dibandingkan merek lain lah Iya, worth it Worth it banget sih Sama sih gue juga menggunakan Cell Cell Worth it sih Gatau deh Gatau deh Gatau Cell itu menurut gue oke sih Oke Bentuk bensin apa nih? Pertamax sih Pertamax 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 Udah Sebegitu oktannya Tapi masih irit ya 15 ini Gila Gila Pertamax Pertamax Sampai Nah tadi Berarti ini untuk Totalitas Modif Habis berapa? Kalau perkiraan ya Di sekitar mungkin 10 lah 10 ya Pertamax Bagitus buat temen-temen dong Kalau misalnya lo Mau Review Eh Mau Modif 15 Fitri ini Apa dulu sih Menurut lo? Kalau dari gue pribadi Ya Buat temen-temen semua Kalau yang pertama sih kalau gue waktu itu, kalau emang pengen ganti warna ya, cat warna lah abis itu, cat velg, abis itu ya main pelan-pelan aja kayak part-part yang kecil dulu, apa yang pengen dibeli, biar enak kelihatannya itu, setuju gue, sama bagian pengereman dulu gak sih, kayak selang rem dulu? bener, itu paling penting sih walaupun masih standar, tapi udah gigit, enak, rem depannya safety sih, buat safety dulu sih iya, 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 eh, thank you ya bro, siap udah mau direview? siap, siap asik enjoy, enjoy buat temen-temen jangan lupa follow R15 R15 Geng dan instagramnya di satri underscore aldi21 buat temen-temen jangan lupa like, comment, and subscribe daaaah